Halo sahabat belajar engineer, jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi sistem tenaga yaitu kita menggunakan aplikasi etap yang biasa digunakan oleh teman-teman teknik elektro dan biasanya kalau di Indonesia, dia lebih identik dengan jaringan tegangan menengah atau distribusi namun pada dasarnya itu sama saja, tetapi ini lebih terkesan kepada yang lebih familiar atau yang lebih biasa digunakan oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang apa saja sih menu-menu yang ada di etap ini untuk mengawali sebuah project ya, kalau kita dalam etap kita punya project berarti kita dapat menggunakan new project, kita bisa masukkan new disini kita masukkan juga judulnya, tes sebagai contoh saya tulis tes selanjutnya disini ada yang menggunakan satuan englis atau metrik tergantung kita biasa menggunakan unit sistemnya apa dalam metrik atau englis kalau saya terbiasa menggunakan dengan englis dan kita pencet start oke nah disini tergantung kita memasuk username-nya apa misalnya belajar engineer ya nah disini kita bisa melihat ada level dari permission yang kita izinkan jadi bisa hanya sebagai viewer atau checker dan operator operator hanya bisa mengoperasikan, tapi bisa mengedit librarian berarti kita hanya bisa menambahkan library controller kita hampir sama, kita dapat mengontrol checker hanya melihat revision editor kita dapat bisa mengrevisi dari editor yang utama project editor berarti yang utama dan administrator itu adalah secara keseluhan atau yang bisa melakukan segalanya secara utuh ini kita centang aja semua jadi level permissive-nya yang paling tinggi oke seperti biasa disini akan muncul ya disini akan muncul disini ya ini adalah tabel untuk yang kita dapat membuat SLD-nya yang ini nah one line single one line diagram nah ini adalah macam-macam yang bisa kita masukkan macam-macam yang bisa kita masukkan mulai dari skenario dan juga configuration yang bisa kita masukkan disini dan juga bisa menggunakan study case yang akan dilakukan apa itu study case jadi gini kalau di one line diagram ini adalah one line diagram di dalamnya kita bisa mengontrol apa aja di dalamnya kalau configuration disini kita bisa membuat semacam skenario untuk konfigurasi yang kita bentuk misalnya pada beban puncak saya akan memasukkan dua unit nah itu bisa kita lakukan disini di configuration switching sequence dan sebagainya disini ada ya disini semuanya selanjutnya ini study case nah study case ini kita mau mempelajari tentang apa misalnya ada load flow analis load flow analis mana load flow analis source circuit analis star analis dan juga transient star analis nah ini load flow load flow itu seperti biasa kita melihat untuk aliran daya dari sebuah sistem terus yang pada umumnya ya kita gunakan ini source circuit analis untuk mengatai arus hubung singkat dari sebuah sistem yang kita buat hubung singkatnya disini bisa hubung singkat tertinggi atau hubung singkat yang 3 pas, 2 pas, 1 pas, dan sebagainya tergantung yang kita inginkan terus disini yang pada umumnya umumnya transient stability yaitu kondisi ketika terjadi anomala atau keadaan transient sebagai contoh ada gangguan gangguan itu lepas atau clear lalu apa yang akan terjadi pada respon dari masing-masing relay dan juga yang respon yang akan dirasakan oleh sistem tersebut generator akan merespon seperti apa itu transient stability terus yang lainnya adalah ada juga hmmm disini ada star mana tadi saya lihat star analis star analis disini kita bisa melihat nanti koordinasi dari relay over current jadi mana dulu misalnya ada gangguan pada suatu jaringan tegangan menengah dimana disitu ada recloser dan penyulangnya nah nanti gangguannya setelah recloser nah misalnya gangguan setelah recloser berarti harusnya recloser dulu yang kerja baru apa namanya baru penyulang yang kerja disitu kita bisa menganalisa jarak dan waktu kerja dia kapan oke itu yang bisa kita yang biasanya digunakan ya sebenarnya masih banyak lagi selain yang ada disini yang tertera disini itu banyak bisa baterai sasing kabel derating nah ini kabel derating simulasi apabila ada penurunan derating atau penurunan dari kemampuan dari kabel DC source circuit DC load flow nah disini ada yang kalau ini khusus DC yang disini adalah load flow nya untuk AC harmonisa analis intelligent load seeding nah gitu kan dan optimal capacitor placement nah ini juga bisa digunakan optimal jadi penempatan dari apabila disuatu jaringan itu mengalami drop tegangan kita bisa memprediksi atau menyarankan dimana sih penempatan kapasitor yang terbaik untuk mengatasi drop tegangan gitu ya itu untuk yang study case selanjutnya rule rule juga juga tentang macam-macam aturan yang digunakan selanjutnya dari library library disini ini masih library nya masih library base atau dasar yang ketika kita menggunakan menginstall dari etap itu sudah ada kita bisa memasukkan library baru dengan cara mengimport atau mengimport atau nanti dari sini juga kita bisa export juga bisa tergantung dari yang kita inginkan selanjutnya ada oh disini ada transmission line nah disini juga ada transmission line transmission line disini lebih ke yang kita bisa lakukan untuk transmisi jadi simulasi simulasi di transmisi dan sebagainya nah trip device trip device disini yaitu kita bisa mengusukkan macam-macam relay yang ada di di dalam apa namanya di dalam sebuah sistem simulasi kalau disini lebih ke yang elektron mekanikal dan sebagainya thermal dan sebagainya karena ada juga yang menggunakan relay ya relay elektron relay digital dan rawannya juga ada di dalam sini seperti recloser relief frequency seperti ini recloser relief frequency dan juga reverse port voltage release dan lain-lainnya dan lain-lainnya kita bisa memasukkan itu semua oke itu untuk apa aja yang ada disini yang ada dimana di di dalam pemilihan project editor dari dalam etab ini selanjutnya kita kembali lagi disini adalah disini canvasnya jadi kita akan mengelas mengenal satu persatu disini yang tadi saya bilang ini warline diagram ini kalau star system ini belum ada star system ini yang tadi saya bilang apabila kita ingin melakukan koordinasi OCR bisa menggunakan aplikasi tersebut dan disini disini ada skenario yang tadi saya bilang mau seperti apa skenario yang diterapkan pada saat kita melakukan merunning dari aplikasi ini misalnya skenario beban muncak skenario untuk apabila ingin memasukkan atau melepas pembangkit seperti itu terus study wizard ini bisa juga kita menge-stale study apa yang kita akan lakukan misalnya study load flow dan sebagainya dan sebagainya project wizard yang secara secara umum jadi semuanya itu terangkung dalam objek wizard oke selanjutnya apalagi yang ada disini disini ada load flow analis jadi nanti kalau kita mau mengklik load flow analis apabila rangkaian sudah jadi tinggal di klik nanti akan beran selanjutnya ada source dikit analis sama juga kita nanti harus tentukan dulu disini ya saya coba satu-satu ya klik satu load flow analis disini kita bisa ngeran satu-satu apa aja run load flow sebagainya dan sebagainya kita langsung klik aja nanti akan run kalau ini star analis disini tergantung kita mau melakukan simulasi hubung singkat menggunakan apa menggunakan apa tuh maksudnya standar apa yang digunakan disini karena cukup banyak standar yang digunakan tergantung kita mau melakukan dengan studi apa disini sebagai contoh ANSI C37 kalau disini untuk maksimum misalnya untuk maksimum harus dimasukkan dulu nanti kita bisa memilih apakah kita menggunakan IAC atau seperti apa tergantung kita yang diterima oleh yang meminta untuk kita membuat dari simulasi tersebut oke selanjutnya ini motor motor